Halo teman-teman hunting rumah, jadi kalian bakal ngeliat di belakang gue itu ada Kanapak Jadi Kanapak ini lokasinya ada di Legok, Serpong Oke, Jalan Babat, Tanggerang, Banten Nah, kalau Kanapak untuk ke Ayon Mall, Serpong itu sekitar 24 menit, 15 kilo doang loh Kalau dari Kanapak ke Stasiun Parung Panjang, kira-kira berapa ya? Kita coba cek yuk Nah, ternyata kalau dari Kanapak ke Stasiun Parung Panjang itu sekitar 13 menit, 4,8 kilo doang Oh iya, coba kalau ke Sumarekan Mall, Serpong berapa ya kira-kira? Nih teman-teman, dari Kanapak ke Sumarekan Mall, Serpong itu cuma 31 menit doang loh Itu jaraknya sekitar 16 kilometer Nah, kebetulan lagi main di daerah Legok dan langsung aja kita pengen tau nih Di Kanapak tuh ada apa aja, ada perumahan apa aja, yuk langsung aja kita ke dalam Dimana ini? Kok kayak di Jopang ya? Eh, halo teman-teman hanting rumah aja Jadi ini bukan di Jepang, tapi ini di Legok Tapi temanya aja Jepang Kalian bisa lihat di belakang, ini adalah show unit dari Kanapak Wah, bagus banget ya rumahnya Dan kita bakal nge-review salah satu rumah dari tiga rumah ini Yang tengah dulu yang kita bakal review Yang tengah ini, ukurannya, luas bangunannya itu adalah 39 dan luas tanahnya adalah 72 Nah, kalian bisa lihat disini Lihat, wow lebar banget Lebar banget Dari sini, ke sini, ujung sana, yang ada list Itu ukurannya adalah 6 meter Dan dari sini ke belakang, ukurannya adalah 12 meter Wah, kalian bisa perhatiin desainnya Wow, bagus banget Ini luas tanahnya luas banget, 72 ya Dan disini kalian bisa perhatiin Ini ada desain seperti Jepang-Jepangan Wih, keren ya Ada pohon yang buat adem-adem Dan ada bunga yang berwarna-warna Seperti di Jepang Wih, keren Dan kita lihat dulu desainnya di depan sini Kalian bisa perhatiin ya Ini catnya, gue suka banget warna catnya Abu-abu Dan ini ada list putih dari jendela Ini ada jendela besar, ukurannya 2 disini Memanjang Nah, di atas Kalian bisa lihat desainnya, bagus ya Nah, dan satu lagi Yang gue suka Nih Ini, alas kaki rambut dilepas Bukan, bukan, bukan ya, Su Jadi ini Desain seperti kayu yang gue suka Warna coklat ini Memberikan kesan yang minimalis Jadi sorry banget nih Kalau agak berisik ya Agak mengetokan Karena di samping itu ada pembangunan Rumah contoh Nah, kalian bisa perhatiin juga Karpotnya Ini karpotnya luas banget nih Ukurannya berapa Oh, dari sini ke sini Ukurannya itu adalah 4 4 meter ya Terus tamanannya ini Ah, tamanan Tamanannya ini adalah ukurannya 2 meter Sekitar 2 meter Oke Kita perhatiin Ah, nih Disini ada tombol listriknya Eh, tombol listrik Token listriknya Ini menggunakan listrik 1.300 Oke Kita coba masuk kali ya Assalamualaikum Nah, seperti ini Dan kita lihat dulu Kita lihat ukurannya nih Kita hitung Dari sini ke sini Itu sekitar hampir 5 meter ya Nih Panjang sini Ujung nih Dari sini Untuk ke sana Itu hampir 5 meter Oke Dan kita lihat lebar ya Dari ujung sini Sampai ujung sana Itu sekitar 4 meter Jadi ya beda-beda dikit lah Sekitar 4 Hampir 5 meter Kesini Dan melebarnya itu adalah 4 meter Nah, kalian bisa lihat ke atas Nah, disini atasnya enak ya Dia tuh tinggi Atasnya hampir sekitar 4 meter 3,75 kayaknya Dan sini agak menurun Ke 3 meter Nah Oke Ini jangan disentuh Gak boleh disentuh Teman-teman Kalian bisa lihat Ini ruang tengahnya Bagus banget Gue suka sih desainnya Lihat ruang tengahnya Penataan Interiornya bagus Minimalis Tapi disini tuh Gak ada dapur ya Jadi cuman tempat makan Dan tempat tipik Nah, tapi disayangkan nih Sayang banget nih Kenapa sopanya taruh sini Kalau mau nonton TV Dekat bener Jarak ya Ya mungkin karena emang Ukurannya kurang terlalu lebar ya Jadi Makanya Gak terlalu space banyak gitu Dan langsung kita ke Ke kamar yang Kamar pertama nih Sebelum ke kamar pertama Lihat Kalian bisa lihat disini Wow Disini ada wastafel ya Disini bakal dapet ini wastafelnya Ini juga Ini custom sendiri ya Bikin sendiri Enak Dan Kita coba Ke Sini Ke kamar satu Assalamualaikum Wah Ini dia kamar satunya Ini dia Kamarnya Kamarnya tuh ukuran Yang kamar satu tuh ukurannya Tiga meter ya Tiga meter Kali Berapa ini Tiga kali Oke Ini ukurannya adalah Tiga kali tiga Ukurannya Dari sini Kesini tiga Dari sini Kesini tiga Jadi ya lumayan untuk Keluarga-keluarga juga lumayan Buat Tidur istirahat Disini Dan disini Kalian bisa lihat juga Perhatiin ada lemari Yang ukurannya besar banget Karena emang Kamarnya lumayan luas ya Kalau dilihat Nih Tuh Sini ada jendela Yang langsung ke Luar Wah Enak Jadi bisa langsung Ke taman di depan Bisa langsung lihat Di taman di depan Oke Kita coba ke Lanjut lagi Nah teman-teman Langsung kita ke kamar mandinya Iya Ini dia kamar mandinya Wow Ini kamar mandinya Lumayan lega ya Sekitar nih Dari sini Kesini tuh Sekitar Satu setengah meter Dan Dari sini Kesini tuh Sekitar dua meter Dan kita bakal dapet Yang namanya Sour Dan ada Kloset duduknya Hmm Emang standaran lah ya Pasti dapet beginian Dan Ya Ya kamar mandi Wajar lah ukurannya segini Emang pada umumnya Kamar mandi ukurannya segini Oke Kita langsung ke Kemana lagi Kita cari lagi Mana ya Kamar duanya mana Nih kan ukurannya Lumayan luas ya Ini kamar duanya Oh Ini dia kamar duanya Oke Kita coba yuk Assalamualaikum Wih Ini teman-teman Kamar duanya Ini kamar duanya Ukurannya sekitar Dua setengah ya Dari sini Kesini tuh Dua setengah Dikali tiga Oke Dari sini Kesini Ukurannya dua setengah Dan kesini tuh Tiga meter Nah Jadi Ini agak lebih kecil Dari yang kamar pertama Yang ukurannya Tiga kali tiga Kalau yang ini Dua setengah kali tiga Nah Kalau ke atasnya Sama aja Sekitar Dua Tujuh lima Atau Dua setengah Meter lah Nah Ini khusus untuk anak Disini enak ya Desainnya juga Bagus sih Terus disini Kasurnya untuk Ya satu orang aja Dan Disini Ada jendela yang keluar Taman di luar Kita bisa lihat taman Yang ada di luar Gitu teman-teman Ya teman-teman Jadi Kita langsung aja Ke belakang Di belakang tuh ada apa Yuk mari kita lihat Oke teman-teman Jadi di belakang ini Ada ternyata tempat Dapur ya Kalian pasti nanyain kan Dapurnya dimana sih bang Nah ini dia Dapurnya Jadi kalian bakal Dapur Ini ukurannya sekitar Mungkin satu setengah meter Kali tiga ya Kali tiga Kayaknya Iya bener Satu setengah meter Kali tiga meter Kesana Kalian bisa ikutin Desainnya kayak gini Ini bakal dapet ya Ininya Bakal dapet Terus kalo kompornya Ya Beli sendiri Nah kita ke tamannya nih Nah ini dia tamannya nih Tamannya ukurannya lumayan buat cuci jemur Dan disini ada Wih nyampe gue cuy Disini ada apa sih namanya Atap yang transparan Apa sih ini kanopi ya namanya ya Nah terus ada taman disini Ukurannya lega banget Dari sini ke sini Itu ukurannya adalah Dua meter Dan dari sini ke ujung sana Itu ukurannya adalah Enam meter Wah mantep Buat ngejemur Asik Asik banget sumpah Untuk harga di kanapak Itu bervariasi teman-teman Untuk rumah yang tipe 39 Itu harganya sekitar 450 juta Dan DP nya itu 10% Bisa juga Sampai 25% Untuk KPRnya sendiri Banyak banget Bank-bank yang mendukung KPRnya tersebut Ada Mandiri Mandiri Sariah UOB Bank BRI Dan OCBC Untuk tanda jadinya Itu sekitar 5 juta rupiah aja loh Nah itu dia teman-teman Nanting rumah Tipe kanapak yang 39 72 Lega 72 Luas bangunannya Eh luas tanahnya Luas bangunannya adalah 39 Wow Gue suka desainnya yang Ala-ala Jepang Dan banyak pohon-pohon Bunga-bunga Gue suka banget Dua kamar tidur Dan kebelakangnya Lega bisa dibangun lagi Jadi itu aja Untuk kalian yang pengen Yang di rumah Kalian boleh subscribe channel ini Karena channel ini Ngebahas tentang Perumahan-perumahan Yang ada di sekitar kita Dan jika kalian suka videonya Jangan lupa untuk like Kalau kalian gak suka videonya Gak apa-apa Diselir aja Kalau ada pertanyaan Kalian boleh hubungin Nomor yang ada di bawah ya Sampai jumpa di video Rumah selanjutnya Dan Bye-bye